Kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden batas maksimalnya 70 tahun, berarti akan ada capres yang gagal. Simpan moral. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting, presiden itu boleh dong mamanya. Ya ini konfirmasinya ada di video ini, dan kami ingin menjadikan ini bagian dari posita. Tapi saya serahkan majelis hakim. Sebagiannya sebagian dari bukti, tapi tidak seluruhnya ini bagian dari bukti. Ini cuma 3 menit saja majelis. Mohon dilanjutkan majelis. Silahkan. Halo kawan-kawan barisan akal sehat, kembali lagi di channel Kuliah Akal Sehat. Setelah diputuskan hasil perhitungan suara oleh KPU, pasangan Prabowo Gibran mendapatkan suara terbanyak di antara capres dan cawapres yang lain. Di mana Prabowo Gibran menduduki ranking pertama, Anies Muhaimin menduduki ranking kedua, serta Ganjar Mahfud yang menduduki ranking ketiga dalam proses perhitungan suara KPU tersebut. Tetapi prosesi pemilu ini tidak berhenti pada hasil perhitungan KPU semata. Pemutusan hasil pemilu harus melewati skema terakhir, yaitu MK atau Makamah Konstitusi. Karena hanya Makamah Konstitusi yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan secara legal hasil pemilu 2024 dan mengumumkan siapakah pemenang sesungguhnya secara sah. Berbicara mengenai Makamah Konstitusi, masyarakat Indonesia banyak tertuju pada pihak 01 dan 03 yang dianggap tidak menerima kekalahan sehingga harus menggunakan MK sebagai upaya untuk membongkar dugaan kecurangan dan mendiskualifikasi hasil pemilu yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu yang menjadi target dari membawa persidangan ke MK ini adalah mendiskualifikasi Gibran sebagai calon wakil presiden dari Bapak Prabowo. Karena sedari awal menguat dugaan bahwa ada intervensi presiden yang di sisi lain adalah ayah kandung Gibran agar meloloskan Gibran untuk maju sebagai wakil presiden. Simak terus videonya. Ingat teman-teman, jadi sekali lagi ada kesempatan bagi kita untuk mengucapkan protes. Karena masa depan anak-anak kita tidak dijamin oleh kebijakan yang ada sekarang. Dimulai dari mahkamah konstitusi yang dijamin bukan anak-anak Anda. Presiden tidak menjamin anak-anak Anda. Presiden menjamin anaknya sendiri. Karena itu, kita masukkan, kenapa Pak Jokowi memaksa anaknya sendiri untuk mengalami kekerasan politik, dibully oleh teman subayanya. Kenapa? Dengan kata lain, Pak Jokowi tidak melanggar undang-undang dasar. Dia melanggar undang-undang perlindungan anak. Sebetulnya bagi kami, persoalan politik ini bukanlah bicara menang atau kalah. Tetapi yang lebih penting berbicara tentang benar atau salah pemilu 2024 ini. Baik mulai proses awal pencalonan hingga proses pemilu selesai. Karena bagaimanapun, yang lebih penting dan utama adalah membawa watak politik republik ini ke masyarakat secara terang-benderang apa adanya. Ini kaitannya nanti soal pendidikan politik ke masyarakat. Oleh karena itu, setiap pemilu kita harus menikmati tontonan atas pasangan yang bertanding. Terutama saat ada wacana untuk membuktikan adanya dugaan kecurangan. Bagi kami, untuk semua masyarakat di Indonesia, lepaskan dulu pikiran-pikiran all in, all in terlebih dahulu dalam proses sengketa di MK dan hak angket nanti saat berlangsung. Kita harus membuka pikiran seadil-adilnya dan sebersih-bersihnya untuk memahami dan mengerti segala proses persengketaan ini. Baik mulai dari narasi penduga dan narasi yang diduga. Agar kita sebagai masyarakat bisa mengeruk pemahaman yang baik dan luas tentang watak politik di republik ini. Dan itu bisa kita gunakan untuk menilai politik kedepannya dalam momen-momen pemilu. Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, Hari ini adalah sebuah momen yang sangat penting dalam sejarah kita. Kami berdiri dengan penuh rasa hormat di depan Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan sebuah situasi yang mendesak dan kritis. Serta memerlukan pertimbangan mendalam dan keputusan yang bijaksana. Bangsa dan negara kita ini sedang berada di dalam titik krusial. Sebuah persimpangan yang akan menentukan arah masa depan kita. Apakah kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju kedewasaan sebagai sebuah negara demokrasi yang matang? Ataukah kita akan membiarkan diri tergelincir kembali ke bayang-bayang era sebelum reformasi yang justru kita hendak jauhi? Kaling berkhianat. Supaya ada basis kita untuk memulai yang baru. Jangan tanggung, jangan cuma 2-3 orang berkhianat. Mahfud MD berkhianat. Dia berjanji untuk membereskan BLBI misalnya. Yang dia peroleh sekarang cuma 20% atau 30% yang masuk. Sementara BLBI sampai sekarang itu membebani APBN. Artinya hak rakyat daerah untuk memperoleh kemakmuran dibatalkan oleh tidak bekerjanya prinsip-prinsip yang tadi diadukkan Pak Mahfud. Saya kerti Pak Mahfud. Karena dia adalah intelektual. Lain kalau dia politisi itu. Kita ingin bicara jujur di situ. Sri Mulyani juga berkhianat itu. Karena dia membawa semacam misi intelektual. Saya ngerti poin dia itu. Indonesia mesti hidup dengan austerity itu. Penghematan. Yang terjadi adalah lalu lintas. Manila unding di depan dia, dia diem. Kita tahu semua itu berlangsung di depan mata kita. Jadi semua hal yang buruk akhirnya harus kita komporin supaya makin lama makin buruk. Kita gak mungkin menyelamatkan orang yang setengah-setengah. Jadi biarkanlah yang disebut political decaying ini. Pembusukan politik berlangsung secara sistematis. Hanya dengan tumbangnya, gugurnya, bunga yang udah busuk itu dimungkinkan ada kecambah baru tumbuh itu. Jadi saya menganggap bahwa pada waktu awal kita punya semacam dalil. 2003 tahun yang lalu kita bikin dalil. Atau saya bikin dalil. This is the beginning of the end. 3 tahun lalu saya sebut the beginning of the end. Awal dari keruntuhan. Yang sekarang kita sudah mempersiapkan bagaimana supaya keruntuhan ini dipercepat. Karena kalau terlama ketidakpastian itu, inflasi moral kita makin lama makin dalam tuh. Inflasi moral. Lagian begini ya. Kalau kami boleh penasaran, sebetulnya kami sangat ingin tahu pembenaran konstitusional dan politik tentang kenapa Gibran bisa lolos menjadi wapres dengan segala pro kontranya. Bagaimana relasi kuasa antara lembaga-lembaga yang bersangkutan dengan Presiden Jokowi yang mau gak mau itu kan harus diakui adalah sanak keluarga Gibran sendiri. Disinilah kami ingin tahu betul keterangan pembelaan dari pihak 02 yang masuk akal dan legitim secara aturan, moral, dan etika. Karena sulit sekali kita untuk tidak curiga dan kami merasa telah terjadi politisasi MK pada saat proses Gibran dicalonkan tersebut. Apakah kawan-kawan sepakat? Coba sekarang kita berspekulasi. Anggap saja bahwa memang pencalonan Gibran itu melanggar ketentuan yang berlaku. Pertanyaannya, mengapa sampai segitunya? Ada motif apa? Kami merasa tidak puas jika menganggap ini hanya bagian dari upaya menciptakan politik dinasti. Bagi kami itu adalah keterangan yang permukaan saja. Kita perlu menggali lebih dalam sebetulnya apa motif semua ini. Menkom Info Keceplosan Politis Indonesia itu menurut saya sederhana saja. Kalau kita tidak bisa berkuasa, kita ikut yang berkuasa. Itu saja ya? Ini mempunyai Bang Rai yang ngomong kali ini. Saya bilang, 2024 ini, saya hakul yakin semua kekuatan termasuk partai politik sangat berhitung dan berhati-hati. Mengapa? Karena kalau kalah meleset, bahwa masuk penjara. Kalau kalah, masuk penjara. Kenapa begitu? Masalahnya banyak semuanya, kan? Semua politik. Jadi penegakan hukum itu ditentukan oleh kemerangan politik. Maksud saya, kita kan tahu lah. Kita nggak usah... Oh, bukan ya? Kurah-kurah dalam perahu nih. Berarti keputut ya? Begini, semua partai politik ini kan bermasalah. Ini jadi headline ini. Jadi headline ini. Jadi partai politik. 2024 ini semua partai politik pasti berhitung matang nggak boleh kalah. Kalau kalah pasti penjara. Itu fakta politik. Itu fakta politik. Fakta politik. Bukan agenda politik. Bukan. Itu fakta politik. Jangan-jangan ini pesan Pak Jokowi untuk orang-orang. Jadi tetap, kalau kita lihat dari awal tuh, ya nggak bakal Jokowi itu mengizinkan sedikitpun ruang bagi Anies itu. Kan itu artinya, begitu Anies jadi presiden, dua minggu kemudian Jokowi ditangkap KPK. Kan itu. Bukan karena Aniesnya, tapi karena desakan politik. Jadi semua ide perubahan itu diaklamasikan dalam suara Anies itu. Maka orang akan tuntut pada Anies itu. Anda presiden kan. Persoalkan money laundering yang pernah terduga pada keluarganya kan. Itu masalahnya tuh. Demi itu Jokowi tidak mungkin mengizinkan Anies itu. Kalau Ganjar ya masih gampang lah, karena masih dikendalikan itu kan. Dan itu yang terbukti itu. Jadi bukan Anies dapat suara Anies itu dipindahkan ke Ganjar. Tapi memang Anies akan dikendalikan algoritmanya untuk tidak mungkin jadi presiden itu. Karena tadi pertimbangan keamanan Jokowi itu berbahaya diasuransikan pada Anies. Kira-kira begitu poinnya. Sekarang begini, kawan-kawan lihat saja bagaimana seorang Anies Baswedan pada saat maju Capres begitu ditakuti dan dihindari. Bahkan Caimin saat ini yang menjadi wakilnya pernah bercerita kalau untuk bertemu dengan Anies Baswedan harus sembunyi-sembunyi karena takut muncul banyak stigma-stigma ke PKB. Pertanyaannya sekali lagi yakni, ada apa sebetulnya dengan Anies Baswedan dan semua ini? Kita lihat sekarang kawan-kawan. Pada proses pemilu kemarin, kita akan tahu bahwa yang terkesan bertanding kemarin hanyalah antara Prabowo dan Anies Baswedan. Pak Jokowi sebagai presiden terlihat seolah-olah punya kecenderungan membackup pasangan Prabowo Subianto dan Gibran dari belakang. Jajaran kabinet Jokowi juga ikut berkampanye untuk Prabowo Subianto dan Gibran. Ini kan sesuatu yang gamblang dan terkesan tidak netral. Mereka sebagai pejabat negara yang masih menjabat dan bekerja. Di sisi lain, resource negara yang mereka miliki karena masih menjabat seolah-olah dipergunakan atau dikawinkan untuk mendukung kampanye-kampanye Prabowo Subianto dan Gibran. Ini ada apa? Kok kayak setakut itu dengan Anies Baswedan jika jadi presiden? Bayangkan kita sekarang bisa mengatakan bahwa manusia termahal Indonesia saat ini adalah Anies Baswedan. Kenapa kami katakan mahal? Jika memang betul adanya semua resource pejabat lewat anggaran negara digunakan untuk pemenangan Prabowo yang mana agar Anies Baswedan tidak terpilih sebagai presiden? Maka Anies Baswedan adalah manusia mahal Indonesia saat ini. Ya bisa kita lihat paling dekat. Kemarin kan soal bagi-bagi bansos yang menghabiskan anggaran hingga 496 triliun. Ini tentu angka yang fantastis untuk mendongkrak calon yang didukung oleh presiden yakni Prabowo Subianto dan Gibran. Disitulah Anies kita anggap sebagai harganya 496 triliun. Ini kan lucu sekali. Apakah kawan-kawan tidak merasa janggal? Oke kawan-kawan, republik ini faktanya memang penuh masalah. Kita tahu memang di tataran grassroots masyarakat tidak semua mengerti dan berpikir tentang apa yang kita bicarakan. Tetapi hal ini tidak bisa dibiarkan jika akhirnya memang terbukti faktual dan bermasalah. Maka kita harus tetap menyadarkan dan saling menyadarkan kepada generasi muda bahwa bangsa ini hanya bisa tumbuh jika masyarakatnya juga mengerti tentang politik yang bersih dan politik yang kotor. Jadi itu dulu kawan-kawan, dukung terus channel Kuli Akal Sehat dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih dan salam akal sehat untuk para barisan akal sehat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!